Pagi-pagi Adyong Pagi-pagi Adyong Tadi kan aku bilang, Audrey mau datengin lagi hewan-hewan lainnya Tapi hewan-hewannya masih kenal macet Ujan juga Karena katanya hewan gak bisa dipaksa nanti setre Sekarang jangan cari yang cantik-cantik Kalau Bang Kumis Bang Kumis Bang Kumis mau nampil Bang Opi kenapa mau nanyakan kebaran Bang Kumis, Bang Kumis mirip bapak apa ibunya Saya? Gue mirip dua-duanya enggak Kalau ini ibu dan anak ini mirip banget udah seperti Adyong dan kapa Waduh, siapa kita undang yuk Langsung aja Laura Moani dan Mama Cira 700 BENJAL clutch JAMLIN Katanya Setelah Sifat Halo Halo Biasa Apa sih mangil-manggil Verbi? ini 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 mama sama anak ini mama sama anak nih tadi kita belum ucapin makasih juga sama Mas Audrey makanya kembaran giliran pacarnya izin lupa kan mengucapkan terima kasih tadi soalnya bawa binatang jadi kita nyepak itu ya panik duluan silahkan duduk mas oke silahkan silahkan tante mirip loh ini cantik banget ya pokoknya sampai seperti yang aku bilang seperti kakak dan adik ini ada artikelnya parah 5 potret Laura Moane dan sang ibu Citra Kristina keduanya mbak kembar kembaran sering dibilang kembar ya mama kakak adik biasanya seringnya sering tapi itu buat aku sedih sih biar dia muka aku tua enggak berarti mamanya yang kemuda kamu umurnya segini mama tuh kayak umurnya kayak gak nambah-nambah gitu betul kalau kita bertiga sama kakaknya dia jadi kayak anak pertama kedua ketiga yang sering ngomong bahwa ini seperti adik kakak itu siapa? semua ya biasanya kalau ke mall atau apa gitu nanti tiba-tiba ada yang kayak ih kakak adik cantik banget gitu kayak kakak kalau mereka berdua dibilang gitu emang bener real kalau aku mungkin diomongin gitu peres gitu ya tapi by the way ini mama sama anak hidungnya cakep banget bikin dimane asli asli kali ini asli dari Tuhan bukan buatan dokter emangnya Kak Karen buatan Turki tapi mending dari Turki tapi cakep dia juga iya nih gua bikin dicondet tapi gak mau ngomong ini bengkok kayak botol parfum tapi gak mau ngomong kalau mama ini usianya berapa sih? iya mama umur berapa sih ma? umur 43 iya wah umur 43 iya 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 kalau Laura berarti umur 17 tahun berarti nikah muda ya Mama dokter iyalah orang cantik udah langsung ditergep lah Mama jadi kebayang kalau aku punya anak berarti kayak kuburannya semangat aja anaknya aku aja umurnya udah 13 tahun 15 tahun udah mau SMA ya kembara Oh kakaknya umur 20 tahun ya yang pertama Mama punya kesulitan gak sih kalau anak-anak udah gede-gede ABG kayak gini cantik ya pastikan nih kayaknya kalau cowok datang juga mikir kali ya yang mana nih yang mau dilamar nih nggak sih enggak mereka dewa nice kid you know mereka tuh apa ya baik banget gitu udah jadi enggak usah di ini dari kita bisa ngomong dari hati ke hati isi itu kontrol iya kayak temen banget kita besti banget pokoknya emang kalau boleh tahu Mama ini cantik banget ya kerjanya apa sih mah penasaran aja kembaran masa mama jaga lilin ya Mama kerjanya apa beauty influencer atau apa apa nih enggak sih ya ada ada tawaran tapi lebih yang ke apa daily notaris Oh notari Oh jadi kalau mau beli tanah mau beli luku beli apapun ada notaris mamahnya Laura ya di daerah mana mah itu prakteknya Oh di Semarang Oh di Semarang jadi bolak-balik Oh balik berarti Mama ini asli orang orang Semarang atau ada mix turunan mungkin dari kayaknya sih maybe tapi udah udah kalau orang-orang Semarang juga Oh Semarang tapi kok kamu kayak bule ya Pak aku suami dari Inggris jadi hasil anak-anaknya begini tapi mamanya juga kayak orang bule ya mama jadi ketularan mirip bule aku pernah denger katanya mama sering ada cowok yang ngajak kenalan katanya bukan ke Laura tapi malah sama ke mama Oh iya anak-anak sekarang emang gitu maunya yang mateng eh ya kan Bang Ovid bener ya mah iya betul tapi enggak lah belum belum bisa move on sih sebenarnya beneran itu mah itu ada ngajakinya gimana mah iya temannya Laura bukan bukan udah banget dong itu aja kadang ke mall gitu kan biasa eh cantik banget banget gitu boleh kenalan enggak gitu Tentu udah diem dong gitu pikirkan ngajakin kenalan anak-anak boleh enggak kenalan semuanya karena umurnya sama kayak gue kalau gue ke mall juga gitu ya ampun cetik amat ganteng 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 tadinya mau bilang ganteng pas dia selipet sambutnya Bondo lah kira-kira ini pagi hari itu weeknya yang cantiknya kira-kira lagi nonton nggak sih pagi hari ini Laura kira-kira ini kalau aku lihat juga kan bajunya seukuran untuk hal fashion gimana bisa tuker-tukeran baju dong bisa bisa banget ya ukurannya sama sama sepatu juga sepatu aku lebih gede ya dikit lah ya tapi kebanyakan baju Mami aku pakai Iya ya bisa melihatannya yang pakai dari dari SMA sampai sekarang badannya sama aja Oh ini baju-baju SMA Mami aku kadang-kadang suka pakai Oke tetap badannya bisa merawat badan ya ini ada artikel yang Laura mau muane sebut karirnya didukung sang imbunda dulu dia yang mau jadi artis tapi enggak dibolehin mamanya iya artikel tuh emang kayak begitu ya asli-asli Oh iya berarti bilang gitu bukan aku jadi yang bener-bener gimana yang bener itu aku emang dari dulu pengen ke dunia entertain tapi Mami selalu support kok ya Mami give my full support dari aku ke Jakarta aku ditemenin saya sekarang Mami kesini gak bisa lepas iya pokoknya ya kasih kepercayaan pasti karena dia pindah ke Jakarta itu umur 14-15 kan belum tega ya ninggalinnya dan papahnya almarhum barusan meninggal baru satu bulan jadi antara dia dan papahnya jadi belum bisa ninggalin jadi bolak-balik bolak-balik minggu sana di mana Papamu meninggal kapan semara 2021 eh ya 2021 2021 2021 iyalah anak gadis kan dijagain terus lah apalagi sekarang Mama sendirian yang lagi jagain anak-anaknya ya maka ketiga putri-putrinya barangan di Jakarta semua nih Mas sekarang enggak yang terakhir cowok Oh iya jadi anak saudara berapa saudara kamu sayang bertiga 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 kamu nomor aku nomor kedua nomor dua mah anaknya mama kan cantik banget ya kan cantik talentanya juga bagus ya kan karirnya bagus ada ketakutan nggak dari Mama apalagi kan Mama di Semarang anak secantik ini ada di Jakarta dunia entertainment juga untuk membatasi pergaulannya itu gimana ma jadi bocoran aja dulu kan nanti juga di dunia kita entertain juga dulu waktu muda jadi udah tahu lah ya kurang lebihnya seperti apa jadi sebelum ke Jakarta eh kita selalu apa ya have a hard to talk you know like like hard to hard talk jadi kita eh sesama ini kita dari hati ke hati ngomong jadi begini 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 deh jadi kalau anak sekarang tuh kan nggak bisa ya kayak anak zaman dulu yang mamanya yang begini 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 dia lebih harus tahu kenapa mamanya nggak bolehin jadi sebelum tante larang tante kasih tahu dulu kalau kamu melakukan ini hasilnya seperti ini ya 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 jadi dia dengan sendirinya oh gitu ya ya parenting parenting zaman dulu sama zaman sekarang berbeda ya sekarang bisa memilih gitu betul ya jadi eh jadi sebelum dia melakukan hal-hal maaf ya yang sedikit bodoh dia sudah bisa kira-kira kalau aku melakukan ini hasilnya seperti ini jadi eh insyaallah nggak adalah eh kejadian gimana karena tante juga full eh percaya sama dia sama kakaknya juga kakaknya juga di UK kan dia kuliah sendiri juga di UK jadi eh tante juga kasih kepercayaan penuh Insyaallah lah gimana ini udah dibolehin pacaran gimana sih pakai nanya kan udah punya pacarnya ada paket-paket pacarnya si Alka Karen udah apa nih Bang Opi Bang Opi ini bawa apa saya bawa papan papan apa papan buat main game oh mau main game ini ke kita ajak sekarang kita tamu kita main games kakak Audrey ya Laura dan mama gamesnya boleh atau nggak boleh kita lihat kekompakan antara mama dan Laura ya oke oke Oh ini pek ya Mas Audrey saudari ya anaknya kan gak diajak Mas Audrey nanti kan udah kompak sama hewannya ya oke kita langsung aja nih pertanyaannya adalah nih yang apa nggak boleh nggak boleh nyotek-nyotekan ya nggak boleh kompromi jadi kalau nggak punggung-punggungan aja oke pertanyaan pertama boleh atau nggak Laura naik motor kalau majuan lagi Mama maju Oh bener mereka jodoh dua kebarat nggak boleh ya Mak karena tapi sebenarnya bisa nggak Mam bisa nggak bisa sih bisa aku belajar di lokasi Iya diajarin sama orang-orang traffic takut ya jadi sebenarnya anaknya bisa Mama bilang nggak bisa boleh belum bisa nggak pernah sama sekali diajarin orang traffic jadi ya maaf bisa bisa jatuh oke oke yang kedua boleh atau nggak Laura pergi keluar malam boleh nggak boleh tergantung tergantung ya tergantung tergantung kalau syuting boleh kalau main ada jam malam ya ada jam berapa lama jamnya paling boleh jam 12 sebelum jam 12 karena kalau cantik kan nanti bisa jadi labu tapi enak banget ya punya Mama kayak gini sebelum jam 12 kalau aku dulu ya pulang sekolah udah boleh kemana-mana ya kan soalnya kembaran dulu seneng main dikali bahasa oke pertanyaan ketiga boleh atau nggak sih Laura pergi liburan bareng teman-teman boleh boleh enak banget ya 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 kembaran kalau aku boro-boro aku boleh ya kembaran boleh oke next soalnya kembaran kan suka gigit-gigit matidur boleh atau nggak Laura belanja barang-barang mewah boleh boleh apalagi dikasih hadiah mewah ya sayangnya boleh dong iya 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 selama ini kalau belanja maaf Laura udah pakai uang hasil sendiri atau sudah sudah dari alamnya ya alhamdulillah pertanyaan selanjutnya boleh atau nggak Laura pacaran boleh sih boleh ya udah 17 ya udah boleh lah orang mama juga nikah muda ya nggak muda banget sih umur berapa menikah ma2-2 22 tahun ya ya tapi Laura udah ini masih ma untuk ikaman dulu kayak mama juga gitu ah nikah muda kayak jadi boleh nggak enggak sih sebenarnya lebih kasihan aja karena nikah muda itu bener-bener harus persiapan banget kalau nggak persiapan itu kita kehilangan masa muda sekali jadi kalau kalau iya mentally karena waktu itu mama siap banget gitu karena dedinya kita jarak 10 tahun kan jadi jadinya udah siap segalanya jadi Mami kayak mantep tapi kalau Loranya kan tahu ya karakternya dia lebih manja ketimbang ketimbang Mami kan gitu kayaknya untuk nikah muda mungkin agak berat buat dia oke mah ya tapi kan Laura ini kan deket dengan Al katanya mah Mama sendiri udah pernah kenal secara langsung belum sih sama sama Alma udah pernah dikenalin udah sering jadi kalau ngomong kalau kamu tadi dapat izin dari mamanya pacaran ya ini katanya ada isu kedekatan antara Laura dengan Al tapi apa sih kedekatannya kita lihat ini silahkan mama dulu kenapa sih sayang setiap kali ditanya tentang hubungannya kamu dengan Al lalu jawabannya no comment karena karena menurut aku itu privacy aku aja sih like ngapain orang lain harus urusin juga kita harus tahu harus tahu no no Amin lebih lebih ke karir ya lebih ya begitu deh pokoknya iya berarti mungkin maksudnya tuh lebih Laura tuh masih masih pengen personal space dulu orang nggak perlu tahu padahal cowoknya cakep apalagi kalau cowoknya bang op ditutup ini kan kalau bicara mengenai siapa namanya Al kan kemana-mana kalian berdua itu selalu tetap kamera bareng kalau nggak disun pipinya atau bisik-bisi tetangga gitu itu otomatis kan akan akan jadi tanda tanya netizen gitu kan sayang tuh gimana kamu terus nggak mau jawab nggak mau jawab apa nggak mau jawab kalau misalkan ada yang tanya kalian sudah ada apa sih udah mau ngejenjang yang lebih serius deket pokoknya ya doain semuanya bakal baik-baik aja Tidak急 aku dis Vielleicht mom ya aku bahkan金τα juga Laura masih muda ya sebenarnya harus menikmati masa mudanya bener ini aneh-anehlah pacarannya tapi tadi di video tadi mamah pertemuan keluarga apapak gimana itu ma Oh enggak, tapi tadi diajakin makan Diajakin makan sama orang tuanya Al ya, Ma? Makan aja, ya enggak apa-apa ya Udah menentukan tanggal belum, Ma? Enggak Baran korek, terus Diajak makan, mau bisnis bareng Kalau kan si Laturahmi banyak cara Tuh, lihat tuh fotonya tuh Benar Sama bunda laya tuh Seharian jalan dari Arisan sama geng Sugar Mama Sampai ngumpul sama anak-anak dan suami Seru Jadi Mama Arisan juga sama bunda Maya? Enggak Oh jadi bunda lagi Arisan Terus ketemuan sama Mama Yang dibicarakan apa sih, Ma? Ketika ketemu sama orang tuanya Al? Enggak tahu Aku enggak tahu sama Mama Mama dong Mama deh, berdua deh Obrolannya apa, obrolannya apa? Itu enggak ada Mama itu? Enggak Itu hanya Lauranya Iya, Laura Oh, ya apa yang diobrolin sayang Laura? Banyak Ya pasti Ya apa aja sih Ya Santai aja seru Ada ngobrolin masa depan enggak? Kayak How's the future Then you're gonna see Seperti apa Eh, tidak boleh Tidak boleh Kalau ABG kayak gitu Masih malu-malu ya Bang Opi Ya kita dulu Iya bener Ya kalau sekarang Tapi kalau bicara mimpi Kalau bicara mimpi dari Laura Kira-kira kamu mau impikan Kalau kamu mau menikah itu di usia berapa? Aku belum bisa nentuin sih Saya kan orang bisa in like a minute Rubah Rubah pikirannya ya Tapi for now Belum Belum Not really sih Aku masih pengen Karim dulu Karim Apalagi masih 17 tahun Iya Iya Yang terlalu muda Tapi kan kalau dari tadi kita tanya Kayaknya Laura masih sedikit Menutupi Sebenarnya kalau sama Mama Laura soal asmara terbuka enggak sih, Ma? Terbuka banget Terbuka? Iya Enggak cuma asmara sih Temen semua Ada problem apa Jadi bener-bener kayak Buat Mama sih Lebih baik Laura cerita Apa aja sama Mama Ketisang Cerita sama temen takutnya Ini temen Bawa kebaiknya Di pagi-pagi ambiar Enggak terbuka Di mana-mana juga enggak terbuka Kita lihat nih Selalu di mana-mana Dia enggak pernah terbuka Soal asmara Ini kita lihat nih Kalau cinta Aku cerita pasti Tapi kan For example Kalau ada Masalah-masalah I'll try to not Say everything Because I feel like Lebih baik kita Selesai masalah yang berdua Kan kadang-kadang Kalau kita cerita ke Orang tua Ada yang Nyokap misalnya Enggak suka Dia pasti kayak Oh kamu enggak cocok Sama ini Jangan Langsung kayak No Anakku jangan dibikin sedih nih Iya gitu Pasti langsung negatif Thinking kan Jadi Menurut aku ya It's better just to keep it To the both of us Jadi memang Walaupun cerita semuanya Tapi ada di filter juga Iya Pasti Tapi ngomong-ngomong mama Kalau pacaran boleh gak sih Kalau misalkan Laura ini Pacarannya di Umurnya di atas usianya dia Pacarnya gitu ya Pacarnya Kayak mama dulu Sama papa ya Boleh Jadi mama gak pandang usia lah ya Yang penting Laura cocok ya Yang penting Orangnya tanggung jawab Ngajak Laura Ke hal yang baik Positif Itu aja Kalau enggak Mendingan gak usah sih Walaupun Umurnya Umurnya jauh Kayak Bang Opi Jauh gini gak apa-apa ma Lewatan Ada pepata mengatakan Jodoh kita belum lahir Bisa aja Tapi Barusan mau nanya apa Bang Opi Mau ngomong Dari tadi Mau dikasih kesempatan ngoblong Mau nanya apa Mamahnya apa Keloran Maksud gue gini Kalau orang cakep Tuh sama orang ganteng Pacaran Pasti ditangkep Kamera kan Kalau gue mah Hansip Masih mending Bang Opi Hansip Daripada Kak Karendi Lanung Kantip Cuma beda Beda kebaran Abis ini kita juga mau kedatangan lagi Bintang tamu yang ganteng Yang kepang Opi sih pake ngomong-ngomong cakep Setelah yang satu ini ya Ini dia udah gak kejebak macet kan Tetap dibagi-bagi Jabar Gep 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 Gep